Pemirsa, sebagian dari Anda pasti masih asing mendengar nama Pulau Kumala. Pulau ini terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang baru saja diresmikan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Dilihat dari atas, pulau seluas 76 hektare ini memiliki bentuk unik seperti sebuah kapal yang membelah arus sungai. Karena letak dan keindahan alamnya, pada 2002 lalu Pulau Kumala diresmikan menjadi objek wisata. Namun sayang, aktivitas di pulau ini perlahan lumpuh selama beberapa tahun hingga memunculkan stigma pulau terbengkalai. Berada persis di tengah-tengah sungai Mahakam dan lama tak terjamah manusia, Pulau Kumala disebut sebagai pulau yang kental dengan kisah-kisah mistis. Konon, pulau taber penghuni ini menjadi pusat keberadaan makhluk astral yang kerap kali menyebabkan fenomena gai. Seperti apa penelusuran tim on the spot bersama Om Hao menguak kisah di Pulau Kumala? Benarkah terdapat goa misterius yang kerap muncul secara tiba-tiba? Berikut kisah Pulau Kumala yang terbengkalai versi on the spot. Karena masih dalam tahap pembenahan, Pulau Kumala belum lepas dari Citra sebagai pulau terbengkalai. Baik petugas maupun pengunjung dikabarkan kerap mengalami fenomena gaib, seperti mendengar suara hingga melihat sosok-sosok besar. Satu tahun yang lalu memang sering kejadian. Itu karena mereka ada yang buang sampah sembarangan, tertawa-tertawa, bilang kutai kepohonan ada juga. Ya sering terjadi kesurupan, apa-apa itu. Mungkin pengaruh dari mereka juga, kan sama kayak kita juga orang-orang itu, dia melihat hati. Selain aktivitas mahluk takasat mata, tersebar pula beberapa mitos. Disebut-sebut, pulau terbentuk dari badan kapal penjajah Inggris yang dulu pernah karam. Sampai kabar kemunculan goa misterius yang kadang terlihat dan tidak, di mana titik-titik energi terbesar yang konon menjadi gerbang pintu gai Pulau Kumala. Titik-titik yang memiliki energi yang kuat, itu ada tiga. Pulau Kumala sebenarnya lebih sih, cuman yang paling kuat. Satu, di kolam laga, kedua yang di tengah, di lamin, pura, itu yang dikatakan pasaknya Pulau Kumala. Yang ketiga, di patung lembu suwana, itu tulisan Pulau Kumala, itu titik-titik. Usai menyusri Pulau Kumala pada sore hari, tim on the spot dan Om Hao mencoba menjelajahi titik-titik energi terkuat di kawasan pulau pada malam hari. Menurut Om Hao, aktivitas dan energi yang dirasakan akan lebih kuat dan sangat berbeda. Ada kisah apa di masa lampau yang akan diceritakan Om Hao melalui kemampuan retro kognisinya? Nah, memang di sini saya dan Om Hao ini mau menelusuri beberapa spot di Pulau Kumala yang menarik. Yang menarik untuk kita kulik. Nah, spot pertama ini adalah patung buah naga, kembar di utara Pulau Kumala. Jadi ini nanti kita akan menelusurinya itu mulai dari sisi utara, tengah, dan selatan. Jadi ada tiga tempat. Nah, ada tiga tempat. Sekarang kita langsung ke sana, Om Hao. Iya. Jadi ini beliau menanyakan Pak, sudah saya jawab tadi dalam komunikasi ya. Tujuannya untuk apa? Yang saya sampaikan adalah kita ingin mengetahui sejarah di sini itu seperti apa. Dan ini memang sudah dihadirkan itu gambaran. Kita mulai dari sini karena ini adalah tempat yang bersejarah, Mbak. Dan menjadi tonggak dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Karena mungkin bertanya-tanya ya, mungkin Mbak Olin dan pemirsa, kenapa dinamakan Pulau Kumala gitu. Iya. Sebenarnya Pulau Kumala sendiri itu berasal dari mustika, batu mustika, jadi seperti intan. Yang mana batu kumala ini berkilau dan seperti memancarkan cahaya, keindahan gitu. Kenapa demikian? Karena penamaan Putri Kumala itu adalah penamaan lain dari, ini saya meminta ini dulu ya, informasi lebih dahulu. Putri Karang Melanu. Putri Karang Melanu ini adalah Ibu Suri yang melahirkan putra-putra yang nanti akan menjadi sultan bagi Kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi ini kan kita lihat di sini ada sepasang naga, kemudian di sana ada lembu suanah yang di atasnya ada seorang putri. Beliau adalah Putri Karang Melanu, Mbak. Karena memang yang saya rasakan dahulunya seperti itu, Mbak, penggambarannya. Dan sosok naga erau ini memang dominan sekali untuk menjaga di sini. Dan sekarang mengintari pulau, Mbak, kalau yang saya lihat. Sekarang ini mengintari pulau? Iya, iya. Karena ada yang di sebelah sana, dan kemudian juga ada yang di sebelah sana. Dan ini memang kita mendapatkan penjagaan ya, dalam tanda kutip itu luar biasa. Jadi dianggap tamu untuk datang ke sini. Jadi ini suasananya sekarang tekanannya kan lebih enak ya, kalau dirasakannya. Tadi baru banget kita masuk ke sini, sama sekarang setelah kita bercerita, agak berbeda sih. Agak berbeda. Tadi itu sempat agak sesak dan panas ya, padahal kita di outdoor atau di luar. Sekarang sih agak tenang. Kolam di sisi utara Pulau Kumala memperlihatkan dua naga raksasa sedang melindungi sesosok perempuan di atas Lembu Suwana. Kedua patung naga raksasa tersebut mengisahkan lahirnya legenda Putri Karang Melenu, yang kelahirannya bersama dengan hewan mitologi Lembu Suwana. Konon, kemunculan beliau diapit oleh dua naga raksasa dari dasar Sungai Mahagam. Untuk mengetahui bagaimana sejarah maupun kisah terbentuknya Pulau Kumala, Om Hao dan tim on the spot menuju ke titik tengah pasak utama Pulau Kumala terbentuk. Titik tersebut berada di kawasan Pura. Energi yang melingkupi area ini cukup besar. Pada akhirnya Om Hao harus melakukan perizinan terlebih dahulu agar kami diperbolehkan masuk. Ini dari residual energy yang saya tangkap bahwasannya dulu ada kapal, kapal dari Inggris ya, kapal dagang. Karena ada sebuah permintaan dari, seperti mayornya atau apa dari pasukan Inggris ini kepada Raja Kutai waktu itu, kepada Sultan tidak disingkan karena ingin membuat seperti pos dagang. Dan karena tidak disingkan melakukan perlawanan. Dan saat melakukan perlawanan ini dari pihak kerajaan pun melancarkan serangan meriam. Karena lebih dulu, jadi pasukan Inggris ini lebih dulu. Dan kapal itu kemudian terkena meriam dan karam di sini. Tepat di sini ya. Ada pun kisah seseorang yang pernah mengalami kejadian di luar nalar. Dirinya mengaku melihat sebuah gua yang tidak pernah ada sebelumnya. Penasaran, ia mencoba masuk ke dalam gua. Setelahnya, tiba-tiba ia seolah berada di dalam kapal. Tak lama kemudian ia tertidur dan terbangun di kebun area pulau. Seperti apa Om Hao melihat gua misterius tersebut? Memang ada titik ya, spot kalau saya lihat. Seperti portal dimensi waktu berbentuk gua. Jadi gua gitu. Yang mana ini sebenarnya kalau ditelusuri masuk ke dalam secara fisik, itu masuk ke bekas bangkai kapal yang ada di sini. Dan perlu diketahui juga saat kapal ini karam, itu juga membawa korban orang-orang asing, orang-orang tentara Inggris waktu itu. Dan masih ada di sini, mbak. Di dalam itu. Dan memang secara portal dimensi gaib, ataupun portal dimensi waktu, terhubung dengan pertama, areal istana Kutai Kartanegara, yang sekarang menjadi museum mula warna. Jadi ada seperti koneksi, penghubung gitu. Dan bentuknya seperti lubang, kayak black hole gitu. Pantas saja sih, memang yang saya rasakan berbeda dengan yang tadi. Spot yang tadi itu berbeda dengan yang sekarang, karena pertama dia itu ada di pusat, ada di tengah, dan yang kedua terdapat portal. Jadi memang dari auranya, itu udah beda. Dari energinya, dari pressure-nya itu beda. karena dari tadi kayak saya ngobrol sama Om Hao, ini udah macam-macam nih rasanya. Iya, iya. Kayaknya mulai naik nih. Kayaknya kita move ke spot selanjutnya Om Hao ya. Itu di selatan ya? Iya, di selatan. Selatan Pulau Kumala. Di dekat Latung Lembu Suwana. Yang besar, yang menghadap pas ke jembatan. Dan di situ juga Om Hao mau menceritakan kisah yang ada kaitannya dengan tragedi jembatan Kukar yang sempat runtuh ke Medusa. Ini kita beri penghubatan terakhir ya. Baik. Om, Santi, Santi, Santi Om. Ini kita menghadap ke belakang dan tidak diperkenalkan pantangan, Pak Menolak. Ini kita sekarang lagi berjalan di depan kita ini ada patung Lembu Suwana yang sangat besar. Iya. Besar sekali. Iconik sih. Iconik. Jadi dari jauh itu Pulau Kumala sudah terlihat ya si patung ini. Nah, kemarin itu Om Hao sempat bercerita kalau tragedi runtuhnya jembatan Kukar itu ada hubungannya dengan patung beliau. Iya. Ini secara kita jelaskan secara metafisika ya. Karena kemarin secara fisika kita sudah dikit menjelaskan bahwasannya dahulu itu jadi dahulunya itu bentuknya patung Lembu Suwana itu tidak berdiri seperti sekarang. karena dalam literatur ataupun seperti sejarah-sejarah sebelumnya itu kan tidak ada Lembu Suwana yang duduk, posisi duduk. Tapi patung ini dulu itu dibangun pertamanya itu posisinya duduk. Jadi menyalahi gitu, tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dengan etos orang Kutai Kataragana gitu. Jadi memang karena patung ini memang memiliki sebuah energi vibrasi yang cukup kencang bahkan auranya itu kuning kemasannya itu menyebar. Saat posisi duduk waktu itu aura yang seharusnya itu cerah ya itu berubah menjadi agak suram. Jadi merah pekat. Tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Jadi kesalahan dalam pembuatan itu juga pengaruh Mbak. Apalagi patung karena menyimpan energi yang besar. Dan saat posisi duduk itu auranya merah pekat menyebar kemana-mana. Dan yang paling dekat dengan patung itu adalah jembatan Kukar ya? Yang berhadapan langsung dengan patung. Iya, pas posisi lurusnya. Dan sempat diganti sebenarnya. Diganti dahulu dengan patung yang baru lalu kejadian. Kejadian jembatan itu. Berarti kaitannya memang karena energinya yang sangat besar ya? Bukan penyebab utama. Bukan penyebab utama ya? Iya, tapi... Ada faktornya. Ada faktornya, mempengaruhi itu. Sejak dahulu, dalam sejarah kerajaan, semua patung lembu suwana dibuat dalam posisi berdiri. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan membuat dampak dan aura yang positif. Terus saksikan on the spot untuk update info-info unik, menarik, dan wow lainnya.